yes oke welcome back to class invest thank you for subscriber subscriber setia yang sudah nonton video ini semoga selalu bermanfaat bagi holder-holder crypto and jangan lupa tetap ikutin apa namanya giveaway dari class invest yang selalu akan bagi-bagi duit untuk kalian semua and so hari ini mau update tentang harga BTT yang sudah masuk area sideways dan lagi anjlo ke bawah and don't worry buat para holder nggak usah bingung itu adalah pergerakan yang normal dari sebuah pergerakan yang apa namanya harga yang jika ada naik pasti ada turun sedikit untuk melanjutkan kenaikan selanjutnya and hari ini ada di koin gecko dia di koin gecko di Twitternya menyebutkan loh we we've got win and taking the spot top and BTT IOS and BNP are closing behind jadi dia menempatkan top trending koinnya karena ada wing di nomor satu dan Bittorrent selanjutnya diikuti sama EOS sama BNX dan Pokemon anyway ini adalah berita yang good newsnya buat BTT juga and berarti banyak holder-holder Bittorrent yang masih memegang koin ini meskipun ada aksi taking profit yang menyebabkan harga koreksi itu adalah wajar karena orang-orang yang memberi di harga rendah ingin mengambil profitnya dan sekarang kita langsung ke trading view mau jelasin yang mungkin kemarin apa namanya lihat BTT saya video BTT saya ini mungkin masih ingat catnya masih seperti ini bisa lihat di video sebelumnya klik di pojok kanan atas ya teman-teman teman-teman and so kita lihat di apa namanya di time frame 4 jam ya time frame 4 jam 4 hour tetring BTT UCT bergerakan masih sideways seperti yang kemarin saya gambarkan and update-nya kita coba lihat di sini ada support dan di sini ada masih ada resistant kemungkinan harga bisa naik oke dan kemungkinan juga harga juga bisa menyentuh di area 0,0075 USD untuk melanjutkan kenaikan kembali ya teman-teman karena di sini juga terdapat stokatik stokatiknya ini juga di era-era yang over cenderung udah bersilang ya teman-teman ya jadi udah bersilang menandakan mungkin akan mau ribon lagi membentuk double bottom di sini juga sudah hampir membentuk double bottom meskipun bisa juga di area 0,75 menjadi ada konsolidasi and coba kita gambar ya Oke kita coba gambar Fibonacci supaya kita bisa lihat jelas support di area 0,075 ini ternyata itu bertepatan dengan 50% nya dan dia cenderung akan menguji di 61,8% area ini ada beberapa skenario jadi skenario pertama adalah kemungkinan dia juga akan mantul dulu di 50% baru dia bisa naik ke sini ya mantul ke sini menguji di area resistant ini baru dia breakout take breakout baru dia melanjutkan di 0,16 untuk resistance berikutnya ya lalu juga bisa dia juga langsung ke sini namun dia mantul dulu di 61,8 di 0,009 baru dia rekod sini dan mantul sini menuju 0,016 untuk area terdekat dan selanjutnya gerangkuman kita masih dalam pembelian kuat ya rata-rata masih pembelian kuat di satu bulan satu minggu ya satu minggu satu bulan kalau satu hari juga cuma nggak recommended untuk day trading kalau kita akan lihatnya keep hold keep hold and keep hold jadi kita keep hold untuk investment thank you oke teman-teman sekian dari video saya keep like and subscribe see you